Menjelang Natal dan Tahun Baru, Bulog Subdifre Kuala Tungkal mengklaim stok kebutuhan bahan pokok seperti beras dan gula aman. Kebutuhan bahan pokok yang dibiliki oleh Bulog dapat terpenuhi hingga 3 bulan ke depan. Perom Bulog Subdifre Kuala Tungkal diketahui menyediakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat Tanjung Jambung Barat. Terkhususnya di Kuala Tungkal seperti beras, gula, minyak goreng, daging beku dan tepung. Kepala Bulog Subdifre Kuala Tungkal Andi Setiawan menuturkan, stok yang dimiliki Bulog Subdifre Kuala Tungkal yakni gula pasir sebanyak 1 ton, tepung 1,2 ton, daging beku 1,5 ton, minyak goreng 1 ton, dan beras 1000 ton. Andi berharap kepada masyarakat di dua kabupaten yakni Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jambung Timur agar tidak khawatir terhadap pemenuhan kebutuhan jelang natal dan tahun baru. Pasalnya masyarakat juga dapat membeli kebutuhan bahan pokok tersebut langsung ke kantor Bulog Subdifre Kuala Tungkal. Stok kita pada per hari ini untuk beras, kita stok di gudang bulog kita, ada beras, ada gula, ada minyak, terus ada tepung. Untuk stok beras kita sampai pada hari ini sejumlah hampir 1000 ton. Jadi kalau untuk penyaluran 3 bulan ke depan, insya Allah aman. Terus daging kita ada sebanyak 1500 kg daging beku. Untuk gula pasir sebanyak 1000 kg, terus untuk minyak kita sebanyak 1000 kg, terus untuk tepung kita sebanyak 1000 kg juga.